Halo selamat malam sahabat yang gelar ketemu lagi dengan saya Jano di channel Jano Fishing apa kabar semuanya semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya hari ini seperti biasa saya akan kembali lagi mereview dan membandingkan produk dari Abu Garcia ya sahabat yang gelar yang kita sebenarnya bahas ini yang Abu Garcia Max X yang seri barunya ya sahabat yang gelar oke nggak seberlama-lama kita akan ke barangnya aja langsung ya sahabat yang gelar oke di sini saya ada dua buah real BC dari brand Abu Garcia mereknya ini Max X yang yang satu Max Max 4 XL ya dan yang yang satu lagi Max X 4 XL Black Ops ya jadi sebenarnya kedua barang ini hampir sama ya sahabat yang lerteman ada selisih harga diantara kedua barang ini kalau yang yang Max X aja ini yang Max X doang yang ini harganya 870an lalu kalau yang Max X Black Ops itu harganya 920an selisihnya ya lumayan ya selisihnya nggak terlalu jauh tapi lumayan juga untuk perbedaan dari kedua produk ini kalau saya baca sih sebenarnya nggak ada yang berbeda ya sahabat yang gelar dari speknya dari segala macem pokoknya sama ini rata-rata sama tapi yang bikin beda itu cemen beratnya aja sahabat yang gelar yang yang Max X itu beratnya hanya 210 lalu yang Max X Black Ops itu lebih ringan 192 hanya begitu aja untuk yang lain sama ini saya bacain dulu yang Max X ya yang Max X itu yang handlenya merah itu dia balberingnya rim lima di rasionya itu 6.4 banding satu terus perputarannya itu 25 in atau 64 cm lalu ini Max dragnya itu 15 lift up sampai atau 6,8 kilo ya lalu untuk beratnya 210 gram kapasitas lainnya itu kalau untuk PE 30 lir 120 meter ya ini yang 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 warna handel merah ya lalu kita ke yang seri yang lebih barunya nih Max X Black Ops ya nih sama aja sih kalau saya lihat dari balbering lima di rasion 6.4 banding satu untuk putaran juga 25 in atau 64 cm untuk mask dragnya juga sama 6,8 kg untuk beratnya yang beda 192 gram ya lalu untuk lain kapasitasnya sama 30 lift 120 lift atau 120 meter sama aja ya dari segi spek dan yang lain itu enggak ada bedanya ya cuman ada selisih harga aja Oke sama tinggal kita coba buka saja dia kedua produk ini kita lihat sama-sama ya sahabat-sahabat saya coba buka yang Black Max yang handle merah ya nah ini yang harga 870 ya sahabat yang larinya harga 870 warnanya hitam juga temen handelnya dia warna merah lalu ini handle tipe karet seri karet karet ya untuk body sama sih cuman warna catnya aja yang beda ya kalau ini di kayak di furnish gitu jadi lebih mengkilat Oke kita simpan lalu yang Black Max Black Ops nya nah ini yang seri barunya kalau ini warnanya benar-benar hitam dia warna catnya itu hitam dop ya catnya pun lebih mahal warnanya ini full hitam dop ya lalu untuk handle pegangannya ini dia dari Eva ya Eva yang keras dan ini warnanya loreng ya sahabat engler kalau dari segi model sih ini hampir sama nggak ada bedanya Hai hampir sama-sama aja nggak ada bedanya ya diantara dua produk ini oke oke kita coba lihat dari dekat ya kita sama-sama lihat dari dekat kedua produk ini nah ini yang handle merah Max X nya sahabat engler nah ini untuk dari pegangannya dia karet ya ini karet yang keras berwarna merah untuk batangannya metal ini start worknya dia plastik ya sahabat engler masih grafik lalu ini tensionnya disini berwarna merah aluminium ya sahabat engler tuh disini ada tulisan Max X nya warna catnya dia hitam-hitam mengkilat ya ini tensionnya spulnya juga warna merah lalu ini pembukanya juga dia warna merah ya itu lengketnya biasa saja ini disini ada keterangan metin Cina tuh juga sahabat engler Oke jelas oke modelnya seperti ini Hai sistem pengeremannya dia masih magnetit ya sahabat engler kita coba buka sistem pengeremannya ini ini ditarik diputar ke atas ini sistem pengeremannya magnet ada lima buah magnet ini spulnya kita simpan dulu nah ini yang seri baru Max X black OPS nya ini bener-bener warnanya hitam ya karena dia black OPS OPS nya singkatan apa saya juga belum tahu untuk perbedaannya ya paling disini aja sahabat engler Hai di pegangan ini aja ya ini Eva dia Eva berwarna Loren dan ini saat lebih keras ya keras dan ini enggak licin Oke lalu warna catnya dia warna hitam dop ya ini bener-bener warna catnya hitam dop untuk sepulnya juga warna hitam disini ada tulisan makset juga untuk spek lainnya sama aja nggak ada bedanya ya ini juga keterangan made in China tuh oke jelas Hai sama aja untuk pengereman juga dia sama sistemnya magnetit dan dia ada lima buah magnet jadi nggak ada perbedaan sebenarnya teman harganya ini lebih mahal ini model spulnya sama aja cuman warnanya dia hitam enggak ada perbedaan diantara dua produk ini ya sobat engler enggak ada perbedaan perbedaannya hanya di berat aja ya ini jadi perbedaan diantara dua produk ini hanya di beratnya saja ya yang ini lebih berat nih yang ini beratnya 210 yang ini 192 jadi ini lebih berat ini lebih ringan perbedaan ya sahabat engler ya paling gitu aja sih untuk spek lainnya sama aja ya untuk rasio sama untuk maksirak sama lain-lain sama untuk get dan semua macem body sama aja ya tidak ada perbedaannya ya sahabat engler akhirnya saya kasih tahu diantara dua produk ini yang baru dan yang lama sama aja ya Oke sahabat engler jadi sahabat engler sudah lihat dari dekatnya jadi diantara dua produk ini yang seri makset dan yang makset black OPS ya itu sebenarnya sama aja nggak ada perbedaan diantara dua produk ini ya cuman paling yang bedanya di bagian handle ini dan bagian cetnya ya ini handle nya dia bisa dibuka juga kalau yang ini yang merah dia nggak bisa dibuka ya sebab engler Oke ini bisa dicongkel hal juga sih cuman saya belum pernah congkel oke Oh gitu aja lalu yang makset yang handle merah ini dia lebih berat dia beratnya 210 yang ini lebih ringan 192 gram jadi beda sedikit ya beda 18 gram ya beda sedikit untuk rasionya semua sama 4.6 banding 1 eh 6.4 banding satu ya sahabat engler sorry untuk masyarakatnya dia sama 6,8 kilo ya sahabat engler untuk apalagi untuk sistem pengeremannya sama jadi tidak ada perbedaan tapi ada selisih harga ya diantara kedua produk ini yang satu 870 yang satu 920 jadi selisih sedikit ya sahabat engler Oke gitu aja jadi buat sahabat engler nanti nggak usah bingung-bingung ya diantara kedua produk ini bedanya apa sama aja cuman beda di berat dan warna ya sahabat engler Oke gitu aja sahabat engler sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya semoga video ini bermanfaat ya buat sahabat engler jadi nggak bingung apa sih bedanya diantara kedua produk ini ya sahabat engler Oke gitu aja sahabat engler sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam satu hobi salam selanjutnya salam